Demo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan gedung DPRK Kabupaten Aceh Barat berakhir ricu. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata dan menangkap para mahasiswa saat memaksa masuk gedung dewan. Aksi saling pukul antara polisi dan para pengunjuk rasa tidak bisa terelakan. Saat ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demo untuk menolak kenaikan BBM di depan gedung dewan perwakilan rakyat DPRK Kabupaten Aceh Barat. Kericuhan ini pecah berawal saat mahasiswa memaksa masuk ke gedung dewan. Namun polisi yang sudah berjaga di lokasi langsung menghalau massa dengan menembakkan gas air mata. Aksi mahasiswa dan organisasi sipil ini dinilai mulai anarkis hingga melawan petugas saat pengamanan aksi berlangsung. Saat kericuhan mahasiswa juga melakukan perlawanan sehingga langsung mengejar para mahasiswa hingga aksi saling pukul dan kejar pun terjadi. Masa yang sudah terdesak langsung kocar kacir dan puluhan mahasiswa berhasil diamankan petugas Polres Aceh Barat. Menurut Kapolres Aceh Barat, masa aksi terpaksa dibubarkan karena telah mengganggu ketertiban umum. Melempar petugas dan mahasiswa juga kedapatan membawa senjata tajam. Dengan sangat-sangat terpaksa membuarkan aksi demonstrasi yang terjadi di depan DPRK. Yang pertama, sudah tidak menghargai kepentingan umum. Yang kedua, sudah menghargai kesepakatan. Yang ketiga, sudah menabrakan beca kangkota kami. Yang keempat, sudah melempar batu. Yang kelima, sudah melempar air kuah. Dan yang keenam, sudah memprovokasi massa untuk masuk gedung DPRK. Ini adalah bukan penyampaian pendapat di pukul umum, tapi ini adalah pemaksaan pendapat di pukul umum. Kami sudah mengamankan laporan orang dengan mengambil risa sebagai saksi dulu. Nanti bila mengharap bidana, kami akan tetap. Setelah kita berdiskusi dan tidak diizinkan untuk masuk, kita juga berusaha tetap untuk masuk ke kantor angkota Dewan. Kemudian ada penyakit represif dari pihak pengamanan. Jadi tadi kami terima, dengar arahan dari Kapolres agar mengamankan massa aksi, kemudian terjadilah penemakan gas air mata ke arah kami. Padahal kami belum mulai sama sekali untuk melakukan penurusan kepada petugas. Sementara itu, Jubir Aksi mengaku sebelum ditembak gas air mata, suasana aksi masih kondusif. Namun setelah itu barulah terjadi rusuh saat massa hendak masuk ke gedung Dewan. Punjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa ini untuk menolak kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah pusat segera membatalkannya. Para mahasiswa menilai kenaikan harga BBM ini sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, terutama masyarakat kecil. Dari Kabupaten Aceh Barat, Absah Ainus melaporkan.